Belum usai pandemi COVID-19, kini perhatian dunia kembali dihadapkan dengan keberadaan salah satu penyakit infeksi emerging, yaitu monkeypox atau cacar monyet. Apa itu monkeypox? Monkeypox merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari genus Ortopox virus dalam famili Poxviridae. Penyakit ini mirip dengan smallpox yang pernah mengalami lonjakan kasus pada tahun 1970. Walaupun memang penyakit ini lebih ringan dibandingkan smallpox dan memiliki tingkat mortalitas yang lebih rendah. Monkeypox merupakan penyakit endemik yang berasal dari Afrika. Saat ini, terdapat 28 negara di 4 wilayah WHO, termasuk Amerika, Eropa, Mediterania Timur, dan Pasifik Barat yang telah melaporkan keberadaan monkeypox di negaranya. Hal ini tentu bukan hal biasa, dikarenakan negara-negara tersebut termasuk negara non-endemik virus monkeypox. Hingga saat ini, kasus cacar monyet secara global mencapai angka seribu kasus. Dan di Indonesia sendiri, belum ditemukan adanya kasus monkeypox. Monkeypox merupakan penyakit zoonosis, di mana penularan penyakit ini ditularkan ke manusia melalui binatang, seperti monyet, tikus gambia, dan tupai. Inang utama virus ini adalah roden atau tikus. Penularan dari manusia ke manusia ditularkan melalui droplets, lesi kulit dari orang yang terinfeksi, atau benda yang terkontaminasi oleh cairan maupun lesi pasien. Gimana gejala yang muncul pada monkeypox? Gejala monkeypox diawali dengan demam, sakit kepala, diri otot, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, dan kelelahan. Gejala yang menjadi pembeda utama antara monkeypox dan smallpox adalah ditemukannya pembesaran kelenjar getah bening atau lingfa denopati pada monkeypox. Dalam 1-3 hari setelah pasien mengalami demam, akan muncul gejala ruang yang seringkali muncul pertama kali pada area wajah, kemudian menyebar ke bagian lain dari tubuh. Kemudian secara perlahan, ruang akan berubah menjadi lesi yang menonjol, lalu menjadi lemting yang berisi cairan bening dan nanas. Seiring dengan perimbuhan penyakit, lesi akan mengering dan membentuk kropeng atau krusa. Masa inkubasi monkeypox bergisar 7-14 hari, tetapi dapat juga berlangsung 5-21 hari. Penyakit ini umumnya berlangsung dalam 2-4 minggu. Apakah penyakit ini berbahaya? Angka kematian monkeypox sendiri sebesar 3-6%. Monkeypox akan lebih berbahaya apabila menimpa bayi, anak-anak, dan orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Monkeypox dibagi menjadi dua kelompok taksonomi, yaitu West Afrikan dan Central Afrikan. Pada kelompok West Afrikan, angka kematian lebih kecil yaitu di bawah 3%, sedangkan pada kelompok Central Afrikan, angka kematian lebih tinggi yaitu sebesar 11%, terutama pada orang yang belum mendapatkan vaksin. Orang yang terkena monkeypox akan berpotensi menimbulkan komplikasi penyakit lain, seperti pneumonia, sepsis, encefalitis, kehilangan kemampuan penglihatan, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, infeksi bakteri pada kulit, dan dehidrasi. Bagaimana pencegahan monkeypox? Penularan monkeypox dapat dicegah dengan beberapa cara antara lain. Pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Kedua, menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata dan membatasi pajanan langsung dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik. Ketiga, menghindari kontak dengan hewan liar maupun mengkonsumsi daging hewan tersebut. Keempat, pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit agar segera memeriksakan dirinya jika merasakan beberapa gejala seperti demam tinggi mendadak, pembesaran kelinjar kita bening, maupun munculnya ruang pada kulit dalam kurung waktu 3 minggu setelah kepulangan, dan menginformasikan riwayat perjalanannya. Kelima, jika menduga terinfeksi, segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Terapi awal apa yang diberikan? Pengobatan yang diberikan dapat berupa terapi yang sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien, lalu bisa ditambahkan dengan pengobatan suportif, sehingga dapat melingankan keluhan yang muncul, mempercepat penyembuhan reksi, mencegah demam, mengurangi kehilangan cairan, mengurangi nyeri, mencegah timbulnya jaringan parut, hingga mencegah terjadinya infeksi sekunder. Terima kasih telah menonton!